. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menggelar kirab pemilu 2024. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari serah terima bendera partai politik dari KPU Tegal ke KPU Kabupaten Pekalongan. Kirab pemilu 2024 ini diikuti oleh PPK dan PPSC Kabupaten Pekalongan serta partai politik peserta pemilu 2024. Kirab dilepas oleh Wakil Bupati Pekalongan, Rizwadi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hindun di halaman parkir depan Rumdin Bupati Pekalongan. Peserta kirab akan menempuh rute dari depan Rumdin Bupati ke kantor KPU Kabupaten Pekalongan. Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Abi Rizal, mengatakan, kirab ini merupakan program yang diselenggarakan oleh KPU RI di seluruh Kabupaten, kota di Indonesia. Ia berharap, dalam tujuh hari ke depan, kirab pemilu 2024 ini akan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Pekalongan. Di kirab ini, kita terima hari ini dari Kabupaten Kendal. Kita akan keliling bendera kirab ini sampai tujuh hari ke depan. Di Kabupaten Pekalongan, kita akan berkeliling di pasar, di tempat keramaian. Besok hari Minggu kita ada flash mob di tempat ini juga. Kita ada seribu peserta senam dan flash mob untuk hari Minggu nanti. serta kita akan masuk ke pasar-pasar tradisional, tempat keramaian, dan sebagainya. Terakhir, kita akan masuk ke pondok-pondok pesantren, sekaligus ada nonton bersama. Nonton bersama yang film dari KPU itu. Kalau target nasional itu kan 80%, tingkat partisipasinya 80%. Jadi kita hari ini mudah-mudahan dengan ikhtiar ini kita bisa mendekati tercapai 80%. Jadi intinya hari ini kita menyelenggarakan kirab itu supaya pemilu itu mengembirakan dan kita sebagai masyarakat menjadi riang gembira. Happy, happy, happy. Happy, dengan pemilu itu happy. Wakil Bupati Pekalongan, Triswadi mengatakan, dengan diadakan kira pemilu damai ini harapannya pelaksanaan pemilu di tahun 2024 bisa damai dan ADM. Ya, dengan diadakan kira pemilu damai ini tahun 2024 harapannya, semua partai peserta pemilu di tahun 2024 ini bisa damai, bisa ADM, dan perbedaan ini bukan bagian dari usul tetapi itu nipal bertarung tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga pemilu ini versi, jujur, hati, dan rahasia bisa tersampai dengan baik, dan apresiasi masyarakat bisa maksimal, tingkat kehadiran juga bisa maksimal. Pada saat kirab berlangsung, beberapa ruas jalan di kota Kajen ditutup. Seperti jalan di depan kantor KPU Kabupaten Pekalongan yakni sepanjang jalan Mandurorejo. Sampai jumpa di video selanjutnya.